Pemirsa beralih ke kabar lainnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kendaraan dinas untuk Menteri, Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil produksi dalam negeri yakni mau. Melalui Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, Prabowo berpesan bahwa mulai minggu depan tidak ada lagi barang impor kendaraan untuk pejabat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan kendaraan mobil maung produksi dalam negeri. Melalui Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, Prabowo menyatakan akan menyediakan mobil lokal buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wamen hingga pejabat eselon 1. Anggito juga menambahkan bahwa 70% komponen mobil maung menggunakan produk dalam negeri. Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil lokal buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, dan itu dari produk dalam fisik. Sementara itu Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah akan berinvestasi di PT Pindad dan juga melihat kemampuan produksinya. Ini mobil dinas pakai Pindad, mobil dinas ini jadi atau enggak katanya mau ada resan? Buat para menteri dan semua kepala badan. Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan. Mas, tapi emang betul ya mas sampai level kepala daerah juga akan itu? Nanti, nah ya. Ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Berarti enggak ada juga yang perlu diramein apa ya rameinnya gitu. Doain aja, doain. Biar pindad bisa segera produksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung diganti semua mas? Lu tau juga kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Kecaranya semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu lho, Pak. Total kabinet kan ada semangat kan gitu lho. Total kabinet kan ada 130. Tapi mas CP berarti beli atau menyewa? Anggarannya, iya mas. Ya, kita beli, kita berinvestasi. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil maung di hari pelantikan Presiden 20 Oktober lalu. Bahkan kini di setiap momen kenegaraan, Prabowo menjadikan mobil maung sebagai kendaraan resmi kepresidenan. Tercatat jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di kabinet merah putih diprediksi mencapai 162 unit. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri pun telah merujuk kepada peraturan yang ada. Tim TV One mengabarkan.